ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam petani porang seluruh Nusantara juga salam porang Kabupaten Karanganyara Jawa Tengah ini tanaman porang di bawah naungan pohon apokat di Kabupaten Karanganyara bagaimana tanggapan dari bapak petaninya tentang porang tanamannya ada yang mau lewat terlebih dahulu kami persilahkan prorakian channel dv 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 salam petani porang seluruh Indonesia di sini di Kabupaten Karanganyar ini Pak Sumidi tanam porang 2 hektare di bawah naungan apokat ini Pak Sumidi yang ini halo ini bosnya ini halo salam revolusi porang tetap porang terus seluruh Jawa apalagi Kabupaten Karanganyar kita tetap gencet porang target tinggi ini mau ngobrol-ngobrol dengan Pak Sumidi salah satu petani porang saudara saya seperjuangan petani porang di Karanganyar ngurus nya itu untuk mau tanya-tanya dengan Pak Sumidi berhubungan dengan porang kalau tanam porang yaitu nimbonnya pakai kaki atau pakai apa Pak 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 buat tangan pakai tangan kalau versi saya beda tidak pakai tangan tapi pakai tanah maksudnya ngimpun tanah itu loh ngimpun tanahnya pakai tangan karena apa? itu kan sudah sokol, bikin, nanti kalau dihinjak kan putus ini tadi bercanda Pak, berhubungan nimpun diporang itu pakai tanah atau tangan atau kaki tadi jawabannya ini cuma bercanda saja yaitu pakai tanah bukan pakai tangan tapi menggunakan tangan, itu Hersi Pak Sumidi seperti itu, itu sebetulnya ini cuma bercanda saja sudah tanam kira-kira 2 tahun ini ya Pak? ya ini kan awal kemarin saya kira-kira punya 1,5 ton yang tahun pertama ini tidak saya angkat tapi kita lestarikan dulu ya kira-kira 1 tahun lagi keadaan gambarnya nanti ada gitu Pak nah itu sekarang kelihatannya seperti itu yang kita kerjakan terus itu dibawah naungan pohon alpukar harapan Bapak tentang porang waktu panen itu seperti apa Pak? waktu panen maksud yang seperti apa Pak? harganya, hasilnya menurut pandangan saya karena tanah di Karanganyar, khususnya di Ngayam Dompok itu kan petaninya memang belum tahu caranya dan nanti kalau mau jual ragu-ragu apa ini? tapi saya setelah berhubungan sama Pak Paidi tak CS di Jawa Timur itu saya tidak akan ragu lagi untuk penjualannya nah maka dari itu saya sedikit demi sedikit kita menginginkan mau dari tebu mau dari porang nah ini kan menurut sikles talahnya kalau tebu langsung porang tidak jadi nah ini tebu kita bongkar satu tahun kita kasih pohung dan kacang nanti setelah tahun yang kedua semua saya ganti porang itu ini tahun depan saya tambah 2 hektar lagi kalau saat ini kurang lebih tempat saya hanya 1,5 hektar tempat Pak Yuli Admono itu ya 1 hektaran tapi dengan pertama itu belum sempurna cara menanam saya ini kita benahi sehingga tempat saya ini sudah melihat bisa mantap untuk tanaman porang saya seperti itu gambar yang dilampirkan nanti kalau ada nanti kalau untuk seterusnya saya minta kita mau kerjasama sama Pak Pur dari Batu Jamel itu bagaimana untuk sikles tanah kadangannya itu kan beda sama dengan Jawa Timur kalau Jawa Timur kan dibawah naungan jati kalau di sini nanti dari padi dari singkong dari ati nanti kita mau ubah menjadi porang harapan saya itu harapan saya nanti bag lainnya nanti untuk penanaman supaya sempurna kita minta bimbingan sama Pak Pur yang sudah jelas berhasil untuk penanaman porang itu yang bisa kita matur kalau ada kurangnya ya tetap nanti sambil berjalan kita benahi ya begitu tadi dari Pak Sumiti selaku petani porang yang tidak ragu-ragu walaupun diketawakan tetangga temen tanam suwek atau porang tapi untuk hari ini dari Pak Sumiti yakin tetap tanam porang ke depannya nambah lahan lagi berhubungan dengan cara tanam maupun yang lain nanti sekiranya saya bukan pintar tidak kita berbagi ilmu khususnya petani porang di Kabupaten Karanganya juga seluruh nusantara seluruh Indonesia saling berbagi ilmu untuk demi kemajuan petani porang seluruh Indonesia sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa subscribe aktifkan LONCI NGNnya minta pertemanan Facebook emas PURT dan follow Instagram emas PURT Terima kasih 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 Terima kasih